Pilihnya adalah beli rumah, kenapa harus begitu? Pada waktu tertentu itu pasti jadi problem ngagu kepada cash flow atau perencanaan keuangannya. Biasanya udah mulai cemas-cemas tuh kalau kita udah naik tinggal sana. Tapi ini kalau ngomongin soal Gen Z dan masa depan ya, sebagai satu generasi yang... Jauh dari Gen Z? Yang jauh sama Kak Edo. Gue tadinya gak mau menyebut itu, mancing sih. Yang maksudnya Gen Z ini adalah satu generasi yang let's say unik. Karena sekarang ya banyaklah tingkah polanya, gebrakannya ada aja gebrakannya. Ada aja gebrakannya. Tapi tentunya juga ya sebagai satu yang menuju ke usia-usia yang sudah memiliki tanggung jawab besar gitu. Iya, iya, iya. Karena mereka udah ada yang kerja juga. Betul. Sudah berpikir, apakah aku akan beli rumah sekarang atau tidak? Apakah aku akan beli rumah atau sewa? Sudah tuh. Nah kita akan ngobrolin itu, termasuk Eiza yang prokhilan dari mama-mamanya Gen Z. Mama-mamanya Gen Z. Anaknya apaan impun. Mending beli atau sewa nih, kita coba ambil sudut pandang dari seorang Gen Z. Kita akan ngobrolin itu bareng sama Pak Firman Marihot dari Investasiku. Investasiku. Halo, halo lagi Pak Firman. Hari kita udah sempat ngobrol dikit sama Pak Firman. Kata Pak Firman, kalau orientasinya fleksibilitas, pilih sewa. Kalau sustainability alias kepastian gitu Pak ya. Betul. Pilihnya adalah beli rumah. Ya. Kenapa harus begitu? Ya, jadi memang kita melihat bahwa memang anak-anak Gen Z sekarang ya. Mungkin mereka dalam hal sewa atau angsur, mereka lebih memilih nyewa. Kenapa? Karena sewa itu sesuatu yang paling masuk akal ya. Karena mereka tidak perlu mengikatkan diri pada komitmen jangka panjang. Mereka juga tidak harus membayar uang besar untuk uang muka rumahnya, uang DP rumah untuk angsurannya. Mereka juga tidak perlu diikat, artinya mereka bisa mau tinggal dimana saja. Mau kapan saja mereka mau pindah. Itu ibaratnya tanpa ada ikatan mereka bisa putuskan kapanpun. Tetapi kalau kita melihat tidak hanya sebatas sana kita mesti berpikir. Tetapi kita mesti bedah juga. Apa sih keunggulan? Apa sih kelemahannya dari sewa? Apa sih keunggulan dari angsur KPR atau KPR dengan kelemahannya juga? Kita ambil dulu misalnya kelebihan. Kelebihan dari sewa. Jadi kalau sewa ini menawarkan sesuatu yang fleksibilitas dan ringan. Kita ambil contoh kelebihan yang pertama adalah fleksibilitas hidup. Artinya apa? Dia tidak perlu diikat mau tinggal dimana saja bisa. Nah lalu yang berikutnya dia tidak perlu memikirkan biaya perawatan. Ya. Ketika rumahnya misalnya atau tempat tinggalnya misalnya perlu biaya perbaikan tinggal telepon tuh ke pemilik rumah. Betul gak? Betul. Nah. Lalu yang. Lalu tim sewa. Nah. Enggak juga. Aku tim, inginnya sih tim angsur tapi tidak di Jakarta. Oh iya bener. Nah kelebihan yang pertama itu fleksibilitas hidup. Yang kedua tidak terikat pada biaya pemeliharaan ya. Nah lalu yang berikutnya adalah yang kita mesti ingat juga tapi dia punya kelemahan. Nah kelemahan yang pertama adalah tidak ada kepemilikan. Betul. Jadi dia bayar uang sewa setiap bulan ya. Tetapi kepemilikan rumah tetap pada milik orang lain. Nah jadi dia tidak mungkin memiliki ekuitas ya. Atau penambahan aset atas kepemilikan rumah yang dia punya. Jadi waktu semakin berlalu terus jalan dia setiap bulan juga ngeluarin duit ya. Tetapi tidak ada penambahan nilai di masa depan ya. Atas aset yang dia punya. Itu kelemahan. Itu kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua ya kelemahan yang kedua. Nah ada kenaikan harga sewa. Biasanya kalau kita sewa itu setiap tahun pasti ada kenaikan. Yang menjadi problem adalah kalau misalnya kenaikan sewa persentase kenaikannya. Itu di atas daripada kenaikan income-nya. Pada waktu tertentu itu pasti jadi problem. Nganggu kepada cash flow atau perencanaan keuangannya. Nah itu yang kelemahannya. Lalu kelemahan yang ketiga. Yang kelemahan yang ketiga. Hidupnya itu bergantung pada keputusan daripada pemilik. Iya. Atau dengan kata lain stabilitasnya itu terganggu. Artinya apa? Setiap tahun dia harus menggantungkan keputusannya pada pemilik. Artinya apa? Sewa itu sama dengan tidak stabil. Artinya apa? Kapan saja pemilik rumah itu bisa memutuskan tidak diperpanjang ya. Iya. Atau ingin mau dijual ya. Biasanya sudah mulai cemas-cemas tuh. Kalau kita sudah naik tinggal sana. Ini satu bulan lagi ini jatuh tempo nih. Kontrakannya diperpanjang nggak ya? Harganya naik nggak ya? Nah itu kelemahannya kalau kita dari nyewa. Nah. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi harus, jadi kalau bicara soal mending beli atau sewa harus beli? Nah yang tadi kita melihat kalau misalnya yang namanya sewa itu menawarkan fleksibilitas. Nah tetapi kalau KPR itu menawarkan stabilitas dan investasi jangka panjang. Nah tadi kita baru bicara sewa. Nah jadi kalau sewa itu dia fleksibilitas dan ringan ya. Nah kalau yang KPR ya dia punya kelebihan. Ya kelebihannya apa? Kelebihannya adalah menambah ekuitas. Artinya sebari kita ngeluarin per bulan nih uang untuk tempat tinggal kita. Secara bersamaan kita sedang berinvestasi ya. Atau menambah ekuitas atas rumah yang kita tinggal. Nah itu. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya kita sedang menyiapkan tempat tinggal kita. Lalu yang kedua kelebihan dari KPR. Stabilitas. Artinya tidak seperti menyewa tadi. Ibaratnya ini rumah milik kita. Kapan pun kita mau pindah. Itu tergantung keputusan kita. Nah tidak lagi kita menggantungkan hidup kita kepada keputusan mendadak dari si pemilik rumah. Atau kenaikan daripada harga sewa. Jadi lebih stabil untuk jangka panjang. Walaupun sebetulnya kayaknya kalau ngomongin di KPR kan rumahnya atau mungkin pajak KPRnya itu kan ada istilah floating. Yang kita juga agak tebak-tebak buah manggis juga. Gimana untuk mengakalinnya? Betul. Nah kelemahan KPR mungkin ada yang bilang biaya awalnya lebih berat. Lalu mesti menyiapkan yang namanya biaya notaris. Mesti biaya asuransi. Lalu pajak pembeli. Betul nggak? Lalu yang berikutnya floating rate. Itu salah satu yang memang harus kita pertimbangkan. Tetapi kalau kita lihat kepada stabilitas jangka panjang. Pertanyaannya apakah kita punya investasi nilai investasi di masa tua kita. Yang dimana nilai investasi ini kita bisa cicil sembari kita tinggal. Yang udah pasti kalau nyewa kita ngeluarin duit dong tiap bulan. Nah kan alangkali baik sembari saya ngeluarin duit. Sebenarnya itu sembari saya menambah ekuitas. Atau menyimpan nilai investasi untuk nilai di masa mendatang. Karena nanti properti itu yang saya tinggalkan sekarang misalnya. Itu saya bisa jual. Saya bisa pindah ke rumah lain yang tadi seperti dibilang Mbak Esa ya. Misalnya bisa pindah ke pinggiran kota. Sisa uangnya bisa jadikan modal. Untuk misalnya usaha. Tetapi ibaratnya saya tahu bahwa dengan saya misalnya untuk mencicil KPR ini. Ini adalah sesuatu yang saya sedang siapkan untuk investasi jangka panjang. Setiap bulan saya ngeluarin duit. Tapi memilih antara beli dan sewa itu pada akhirnya tidak merupakan pilihan yang semudah itu Pak Firman. Kita berpindah di dua sisi. Oke lah secara teori itu tentu lebih baik kita beli gitu dong. Karena itu menambah ekuitas dan menjamin masa depan kita akan bisa you name it gitu. Ada pemberian rasa aman juga. Ada asetnya ya ada aman gitu. Tapi pada ketika itu dijalankan pada praktiknya ketika kita masuk ke konteks saat ini. Kemudian berangkat dari Gen Z yang katakanlah under privilege gitu ya. Bahwa mereka harus berjuang di tengah kondisi ekonomi dan juga ekonomi bangsa dan ekonomi keluarganya sendiri. Jadi it's so hard to match the theory gitu. Ya. Kayak misalnya ketika mereka beli rumah misalnya. Rumah yang mana yang mereka bisa beli dengan kondisi pendapatan mereka saat ini gitu. Ketika mereka memutuskan beli rumah di luar dari Jakarta misalnya yang sesuai dengan kantong mereka. Jaraknya jauh sekali gitu untuk bisa ke kantor. Itu juga pada akhirnya membebani mental mereka pada akhirnya. Sementara kita tahu bahwa jarak yang sehat antara rumah dan kantor itu tidak kurang dari satu jam. Eh tidak lebih dari satu jam gitu. Ya. Sementara kalau misalnya kita misalnya yang beli di Tangsel gitu atau di Bogor atau di Depok. Nyambung, nyambung apalagi menggunakan kendaraan umum ya. Betul, betul. Tadi kayak kata Eiza pakai motor, KRL, MRT, motor lagi. Betul. Itu kayaknya udah takes time lebih dari satu jam deh gitu. Betul. Jadi memang pilihan sewa atau investasi atau KPR itu adalah sesuatu pilihan yang memang harus diputuskan. Setiap keputusan itu mengandung resiko. Ya. Tapi ada satu yang kita mesti tahu. Bahwa hidup kita adalah rangkaian dari setiap keputusan yang kita buat. Betul. Kita harus memutuskan nih. Ada resiko dari setiap keputusan yang kita buat. Jadi ini adalah kombinasi antara sewa dengan KPR itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan. Yang tadi. Kalau untuk misalnya jangka pendek. Belum memikirkan terkait misalnya harus menyimpan aset atau memiliki aset untuk nilai di masa mendatang. Sewa itu sesuatu yang tidak salah. Karena dia berpikir terkait fleksibilitas yang lebih tinggi. Terkait waktu dan lain-lain. Tetapi kalau udah mulai mempertimbangkan harus memiliki aset untuk di masa tua mereka. Ini harus dipertimbangkan. Jadi apa yang harus dilakukan. Yang misalnya saat ini yang misalnya golongan sewa. Silahkan misalnya anda boleh menyewa. Tetapi juga harus ada uang yang disisihkan. Untuk sebagai tabungan. Untuk nanti bisa membeli rumah. Atau untuk DP rumah. Atau membeli rumah misalnya di pinggiran kota. Karena nanti di pinggiran kota. Pada beberapa tahun itu udah mulai masuk kota. Pinggirnya pinggir tanah sana lagi. Nah jadi kalau misalnya sewa. Dia harus pada fokus anggaran. Jadi fokus anggaran pada pengeluaran yang untuk uang sewa dan hidup sehari-hari. Plus ada uang yang ditabung. Untuk nanti untuk aset masa depan. Nah kalau KPR itu udah fokus pada stabilitas dan investasi jangka panjang. Jadi udah tahu bahwa saya di masa tua saya. Harus ada nih aset yang harus punya. Di mana saya harus komitmen. Ya untuk saya misalnya menyimpan atau menyisihkan uang. Nah karena menyisihkan uang ini. Saya harus tanda kutip mengorbankan yang tadinya uang sewa. Menjadi itu jadi cicilan KPR misalnya seperti itu. Ya jadi ada komitmen jangka panjang. Komitmen finansial jangka panjang. Nah itu tidak mudah. Iya komitmen isu mana suaranya. Tapi ya benar kata Pak Firman. Semua pilihan hidup itu pasti ada risikonya ya. Tergantung lo mau ngambil risiko yang mana nih gak bisa. Lo ngambil pilihan tuh gak ada risikonya gak bisa kayaknya. Atau mungkin ada kebutuhan atau keinginan lain yang harus mengalah gitu. Betul. Kayak ya misalnya bisa dengan KPR tapi akhirnya punya budget lebih banyak lagi untuk transport. Karena mungkin dari rumah yang sedang dicicil menuju kantor jadi lebih jauh gitu. Dan sepakat bahwa ketika misalnya memilih untuk nyewa. Pastikan kalian juga punya tabungan yang setara gitu Pak ya. Untuk bisa mengamankan hidup kalian di masa depan gitu Pak ya. Jadi fokus pada anggaran. Jadi kalau nyewa itu fokus pada anggaran. Contohnya dia harus memikirkan kenaikan harga sewa. Dia harus memikirkan ketika tiba-tiba misalnya kontrakan ini tidak diperpanjang. Pindah ke tempat lain. Nah jadi fokus pada anggaran. Gimana kami-kami para Gen Z ini untuk memulai. Duh kemarin baru selesai misalnya untuk safety net gitu ya. Misalnya dana darurat. Kemudian juga untuk menabung misalnya let's say 30% dari setiap gaji. Ini nambah lagi nih tabungannya untuk tempat tinggal gimana? Sebenarnya gak nambah. Oke. Karena ketika tempat tinggal. Iya. Kalau tempat tinggal berarti kan ibaratnya saya juga nyewa kan. Nah yang menjadi persoalan adalah. Berarti ada harga yang harus saya bayar. Antara dua tuh. Jarak yang makin jauh. Atau biaya angsurannya yang lebih tinggi. Artinya yang cicilan ini sama dengan angsuran KPRnya. Nah berarti tindakan apa yang dilakukan? Kedua-duanya membutuhkan harga yang harus dibayar. Nah kalau misalnya memang kita mau tinggal di daerah dekat kerja kita. Berarti mau gak mau kita harus menambah income kita. Iya. Kalau misalnya income-nya kita gak bisa tambah. Untuk membayar tanda kutip yang uang sewa ini sebagai. Sama dengan cicilan KPR. Berarti saya harus mengorbankan waktu yang lebih panjang. Iya. Nah itu. Sama ada pertanyaan soal ini Pak. Kan ada orang yang memilih untuk lebih ke. Memilih fleksibilitas. Jadi dia memindahkan dari yang tadinya mungkin tabungan asetnya rumah. Milih asetnya gak tau ini bisa disebut aset apa enggak. Dengan berinvestasi gitu Pak. Jadi kayak uang tadinya harusnya dipakai buat KPR dipilih dengan nabung lewat instrumen investasi gitu. Apa instrumen investasi yang bisa menawarkan pengamanan aset yang sama seperti kayak kita beli rumah? Ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi. Berarti kita mesti melihat adakah aset investasi yang returnnya di atas inflasi properti. Ya. Jadi kalau inflasi itu kenaikan harga. Iya. Berarti kita investasikan caranya syaratnya adalah tujuan utamanya adalah investasi itu ngebit inflasi. Betul. Jadi kalau saya misalnya memilih tidak memiliki rumah saat ini dengan kata lain adalah saya angsuran KPRnya saya investasikan. Nah dimana? Pada aset investasi yang bisa ngebit inflasi. Inflasi dari properti. Nah jadi yang sangat memungkinkan adalah saham. Ya karena kalau kita lihat obligasi ya di 6 persen 7 persen. Obligasi yang aman ya pemerintah ya. Karena kalau swasta perusahaan corporate ada resiko. Pertahun ya. Pertahun. Soalnya di media sosial banyak yang bilang saya bisa 12 persen per bulan gitu. Dimana? Untuk apa? Obligasi? Enggak Pak ada yang bilang kalau tahu dari dulu bahwa investasi di sini bisa dapat return 12-15 persen per bulan. Kenapa enggak dari dulu aja nabung semuanya di investasi gitu. Iya per tahun dong. Saya nanya, hah gimana 15 persen per bulan? Kita taruh itu semua yang kita punya. Iya menjual semuanya. Iya per tahun. Pertahun ya Pak. Nah jadi kita cari yang aset investasi yang bisa memberikan return per tahun di atas daripada inflasi per tahun. Nah kita lihat adalah berarti saham. Seperti itu. Ya itu bisa. Karena ada beberapa yang saya lihat mereka penggiat yang mereka tertarik di investasi. Mereka belum punya properti. Tapi mereka fokus pada aset investasi saham yang bisa mereka mempikir dalam waktu 5-10 tahun lagi saya bisa memiliki dari aset investasi ini bisa membeli properti secara cash. Bahkan ada kelebihan dananya untuk sebagai modal saya di masa tua untuk usaha atau investasi. Itu bisa. Bisa. Nah tinggal mencari pemilihan yang paling pas. Benar. Itu tidak mudah. Iya, iya, iya. Betul. Nggak ada nothing great comes easy. Tapi pakai fitstock.ai bisa ya? Sangat bisa. Coba lihat BRMS sudah berapa ya. Udah 134 persen lebih. Luar biasa. Wow. Tapi tetap dengan wisdom Pak ya. Betul dengan wisdom. Apapun rekomendasi ya. Ini disclaimer on ya. Iya, iya. Bukan ajakan membeli untuk menjual ya. Contoh energi dari fitstock.ai. Belum ada sebulan yang lalu per hari ini udah naiknya 30% lebih. Luar biasa. Bantuan AI. Queen Queen ya. Semasa Queen Queen ya. Tapi tetap itu tadi disclaimer dari Pak. Pak. Bukan ajakan membeli menjual ya. Tempat bener. Itu bukan rekomendasi tapi bisa mungkin jadi pertimbangan. Betul. Untuk bisa ditelisik lebih jauh. Kata Pak Pirman kan butuh wisdom. Iya.